Dalam acara desak Anis di Lampung, Anis juga menjawab soal ketimpangan gaji ASN antar kementerian. Anis menilai perlunya penyetaraan tunjangan kinerja antar kementerian dengan didasarkan pada ukuran kinerja. Pengen masuk PNS agar hidup stabil, tapi ketika saya cek, gaji PNS timpang banget antara yang Kemen Sultan versus Kemen Jelata. Apa solusinya ya Anis? Tolong nih masyarakat teman-teman milenial ini pusing ya. Mau nikah, tapi gak ada duit, pekerjaan sulit, gimana dong? Gaya hidup elit, aduh ya. Gimana nih Anis? Tolong disiapnya. Memang ada istilahnya itu ya, Kemen Sultan sama Kemen Jelata, Kemen Non Sultan. Jadi gini kalau saya melihat, berada di dalam pemerintahan memang harus bekerja atas nama negara. Dan sudah saatnya juga ada kesetaraan di dalam pemberian renumerasi. Nah renumerasi ini ada gaji dan ada tunjangan. Nah tunjangan kinerja sudah seharusnya disambungkan dengan kinerja. Kalau gaji memang berdasarkan pada pangkat jabatan. Tapi kalau tunjangan kinerja, Tukin, kalau di daerah namanya TKD, itu tidak boleh sesuatu yang dianggap sebagai hak begitu saja. Dia hak yang diberikan bila ada kinerja. Nah menurut himat saya, ke depan Tukin ini yang bisa ditingkatkan dengan ada ukuran kinerja bagi ASN. Dengan cara begitu, maka publik merasakan manfaatnya dan bagi ASN mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan antar kementerian disetarakan. Jangan ada yang Sultan dan Non Sultan lagi. Ini katanya desak anis tapi terjawab semua. Gimana dong? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.